Hai again everyone, welcome back again untuk update The Old Coins. Happy weekend buat teman-teman semuanya, semoga weekend kalian menyenangkan. Dan di Old Coins hari ini saya special banget yang mau saya bahas teman-teman. Jadi saya pengen review 2 coin, yaitu Torchain dan Suga FTM. Kemudian before kita review, saya pengen sharing sedikit sama teman-teman. Jadi ini adalah sharing atau curhat seputar eksekusi transaksi yang saya ambil hari ini. Saya sempat kena transaksi yang bisa dibilang digocek sama market. Awalnya lumayan, bukan lumayan lah, awalnya masih bisa menjaga rules ya. Jadi kita tidak out of the rules, tidak breaking the rules. Dan ternyata along the way, dari transaksi yang bisa dibilang pergerakan marketnya atau pergerakan candlesticknya sangat-sangat impulsif. Ternyata saya kena trigger juga teman-teman. Jadi kena trigger juga, dan alhasil ada trade yang saya ambil, bisa dibilang dengan impulsif, with the feeling, with the mixed feelings, fear and greed, psychology-nya kena, mentalnya kena, FOMO-nya kena, dan boom! Campur aduk jadilah transaksi yang tidak rasional. Jadi sebenarnya saya pengen sharing ini ke teman-teman, kenapa? Karena buat jadi saya, ini buat saya pribadi juga buat jadi reminder, maybe sometime in the future, video ini bisa bermanfaat buat saya sendiri juga untuk merimind kembali bahwa saya harus belajar untuk selalu disiplin. Dan memang untuk menjadi selalu disiplin itu adalah suatu kondisi yang sulit. But luckily, mungkin this time a little bit different, kalau teman-teman ingat saya pernah nge-share tentang sebuah pengalaman saya, transaksi di forex market, itu rugi dari untung sekitar seribuan dollar lebih, itu jadi rugi 900 dollar karena saya melanggar rule saya sendiri. Yaitu transaksi pada saat mendekati news event yang sangat-sangat high volatile. Udah gitu, saya nggak ngikutin trading plan di awal. Jadi kayak, aduh dikit lagi nih, dikit lagi nih, wah ini kayaknya news bisa lah nih, bikin harganya sesuai dengan arah yang saya harapkan, dan saya bisa profit lebih besar lagi. Dan ternyata di luar ekspektasi. Ya, and I think ini adalah kondisi yang sangat wajar sekali terjadi pada setiap trader, dan mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama, kalau teman-teman ada ngerasain yang experience yang sama, guys, you know what, you're not alone guys. Ya, I'm with you, dan kita sama-sama perbaiki itu, serta disiplinkan diri kita supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, ingat aja teman-teman bahwa trading itu adalah long term career, jadi kita bukan cuma berbicara untuk jangka waktu seminggu, dua minggu, tapi bisa lebih setahun, dua tahun, dan bahkan lebih. Oke, soal saya pengen sharing sedikit sama teman-teman semua, soal transaksi yang sangat menarik ini. Ya, jadi personally, hari ini saya lakukan rutin seperti biasa. Ya, ketika saya siap di depan meja saya istilahnya aktivitas atau work desk, ya, ya seperti biasa, update starting from Bitcoin, kemudian kita masuk ke altcoins, coba untuk cari peluang, dan akhirnya peluang tersebut jatuh ke Loom Network. Ya, sebelumnya saya ada entry di Solana, lebih tepatnya kemarin, ya, dan intinya dari entry tersebut udah di secure lah, profitnya cukup oke, ya, sekitar 1.6 atau 1.7 R, kemudian selebihnya kita masih lihat ini sebagai peluang-peluang saja, ya. Kita punya WLD, kemudian punya Torchain, dan tadi Polkadot, ya, kita lihat di sini ada peluangnya. Nanti saya pengen cari setup lah untuk di Polkadot. By the way, guys, ini sebenarnya transaksinya lebih ke Loom, ya. Jadi, saya hari ini ada trade di Loom Network, ya, starting from analysis sederhana, ya, sekitar sore tadi. Saya ingat banget soalnya ada yang mention juga soal Loom di salah satu video komen video YouTube saya yang saya sudah post kemarin. Dan saya menarik, saya lihat nih di Loom, ya, terus saya cek di Binance, kan, salah satu top volume hari ini itu adalah koin Loom ini. Dan setelah saya lihat, analisis saya intinya lebih kurang seperti ini. Struktur masih bullish, gain 2-3 hari terakhir tanpa koreksi, kemudian triangle terbentur di resistance, exponential moving average menuju downshift, dan Bitcoin-nya masih possible turun. Jadi, saya lihat sebenarnya untuk Loom ini memang dua skenario-nya, ya, karena kalau misalkan kita tahu bahwa trend-nya masih bullish pake banget, ini berarti kan tinggal ngikutin trend yang berlangsung aja, which is kalau misalkan memang Loom-nya masih bullish, ya, kita tinggal ikutin strukturnya, dan sebenarnya lebih preferensi untuk entry long position. Cuman, karena ada pertimbangan, kita belum melihat adanya koreksi 2-3 hari terakhir, Jadi, saya pikir setup hari ini ketika kondisi tadi terjadi, ya, ini kan ABCDE, ya, lebih kurangnya udah, bukan ABCDE lah, tapi lebih kayak konsolidasinya tuh udah lama di dalam triangle. Ya, dan saya pikir kalau misalkan demikian emang harus harganya koreksi dulu, ini kan berarti bakal nutup nih, kayak semacam fair value gap, kemudian ada demand zone di bawahnya, dan itu sangat wajar. Jadi, kalau misalkan kita manfaatkan untuk sell short, saya pikir adalah sebuah peluang yang cukup menarik. Jadi, setelah saya lihat lagi, triangle, kita punya support di sini, kisaran 0,2610. Kalau misalkan harga retrace balik ke exponential moving average di sini, saya akan decide untuk entry sell short, which is saya set limit di kisaran 0,2675, dan risk-nya tuh kecil, teman-teman. Jadi, sekitar 0,5% aja, karena saya sudah mention juga di sini. Ya, saya kasih tau ke teman-teman bahwa note pentingnya adalah struktur masih bullish, artinya sell adalah transaksi counter flow, maka risk under 1%. Oke, nah, singkat cerita, tinggal makan sebentar, eh harganya nge-spike dong. Stop loh saya hit, saya out transaksinya. Nah, karena udah exit, saya lihat lagi nih price action-nya. Wah, ini kayaknya menarik nih, tiba-tiba nge-spike nih. Kan, tadi analisis sebelumnya, teman-teman udah lihat ya, saya lebih prefer tuh untuk melihat dia following the trend, ibaratnya. But, for the sake of finding the potential for correction, jadi saya coba untuk sell short, dan it doesn't work ya, sesuai dengan, tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan setelah itu terjadi, saya langsung panas, teman-teman. Ya, saya ada plan nih, mau entry impulsive. Ya, sebenarnya per seketik ini saya tau nih, bahwa ini udah nggak bener nih, ya. Nah, ibaratnya kalau saya share ini, teman-teman di advance group, takutnya apa? Takutnya teman-teman juga ikutan, memiliki habit yang sama dengan saya, yaitu, kalau misalkan, bad habit lah, kalau bisa dibilang ya. Ini kan bad habit juga yang saya mencoba untuk mengikis ya, slow but sure. Ya, saya sih yakin, karena sejauh ini saya ngelakuin post analysis, saya bikin trading journal, itu ngebantu saya banget. Ya, karena kalau nggak ada trading journal itu, saya nge-track transaksi saya belakangan, dan saya lihat, wah ternyata banyak ya. Ketika saya ngambil transaksi impulsive, tanpa objective, tanpa bisa mengatur emotional saya, di situ biasanya saya lebih sering banyak lose-nya. Ya, saya ada plan mau entry impulsive, tapi ini saya tetap, saya maintain di 0,5% saja. Dan kalau teman-teman lihat, ideanya adalah long. Oke, waspada jarum yang panjang, mudah nge-swip transaksi kita. Nah, kemudian, saya lihat di time frame 30 minutes ya, saya akan masuk berdasarkan exponential moving average 21. Begitu ke trigger, saya lihat time frame 1 jam, ini nggak beres. Ya, closing candle time frame 1 jam itu kelihatannya bakal menjadi sebuah pin bar yang panjang banget dengan weak candle ke atas. Jadi, saya mikirnya, ini kalau saya long, jangan-jangan sell short yang sebelumnya, itu memang sengaja di-swip saja. Ya, jadi, si resistance itu kena sweep, jebret ya, stop loss ke hit semua, jadi willing buyers, dan setelah jadi willing buyers, dimanfaatin sama bigger players nih untuk jualan, karena ada orang yang mau beli di harga yang tinggi. Kemudian harganya dibanting lah ya. Jadi, begitu saya lihat kayak gini, oke. Loom, saya close. Ya, nggak pakai lama, teman-teman langsung decide untuk close position. Kalau kalian lihat, disini update-nya 15, istilahnya screenshot saya ambil 15.38, saya share 3.38, jadi precise. Ya, jam-nya, menit-nya itu nggak ada berbeda. Dan, nggak lama berselang, wow, this way too aggressive. Ya, 3.8 ketemu 4.1, 3 menitan, harga dibanting turun, agresif banget. But then, kalau kalian lihat closing-nya, ya, ini kan saya udah sampaikan ya. Jadi, ketika saya melihat kondisi kayak gini, ini saya bilang, final conclusion, jika close seperti ini, maka loom ready untuk turun lagi. Ya, sementara cooling down, kita lihat aja deh price section-nya. Nanti kalau ada setup lagi yang menurut saya menarik, saya akan info. Ya, by the way, per entry yang kedua ini, ketika saya long position, saya ambil, set limit, kemudian langsung saya cut loss, itu ruginya masih kecil. Ya, bisa dibilang masih rugi yang ketaker lah. Tapi, secara batin, teman-teman ya, bukan secara batin lah, secara emotion. Ketika saya melihat, harga balik lagi, close candle, time frame 1 jam kayak begini. Ini saya bergejau lah. Wah, ini malah jadi long ya. Sebenarnya saya udah ada, kepengen untuk nge-share di sini juga, ya, di advance group. Ketika saya melihat ini balik jadi bullish engulfing ya. Oke lah, saya share aja dulu ya, istilahnya price section-nya. Kelihatan seperti ini, tapi saya sampaikan ya, I think we should stay away from this kind of market. Which is inilah yang sebenarnya challenging banget, karena secara feel, secara greed, secara emotion, itu semua terlibat dan campur aduk biasanya mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Oke, dan final conclusion. Ya, kenapa saya pengen sharing ini sama teman-teman. Teman-teman, intinya, saya ada entry long position. Oke. Entry long position ini, to be honest, based on faktor psychology yang tadi saya sudah mention ke teman-teman. Ya, saya nggak mau istilahnya, saya ngerasa ada istilahnya gimana ya teman-teman ya. Ini adalah something yang sebenarnya saya pengen berbagi cerita sih ke teman-teman sekalian ya. Ever since saya bikin video YouTube, YouTube channel, itu tuh saya kadang ngerasa suka ada social punishment. Buat orang-orang yang bisa dibilang, menganggap analisa itu seperti sebuah prediksi masa depan. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman bahwa, I never predict the market. Ya, kalau kalian cek semua YouTube video saya, judulnya tuh nggak ada yang namanya prediction. Ya, karena saya tidak bisa memprediksi masa depan. Ya, yang saya bisa lakukan adalah do the analysis based on data, based on fakta-fakta yang sudah terjadi, seperti price action, fundamental, dan lain sebagainya. Baru kemudian, istilahnya menjadi sebuah setup untuk saya melakukan transaksi di sebuah coin atau di sebuah aset instrumen. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa memperjelas nih ke teman-teman semua bahwa, saya di sini bukan tipikal orang yang, ayo kita prediksi masa depan and then entry. Ya, kita lihat nih, 1-2 hari lagi bakal kayak gimana. Ya, kalau saya lakukan itu, istilahnya saya bisa baca masa depan, wah mungkin saya akan jadi orang yang super tajir teman-teman ya. But, faktanya tidak seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah mengolah data menjadi sebuah potensi, skenario untuk kita lakukan eksekusi transaksi ke depannya. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi, di loom ini, to be honest teman-teman, ini yang saya ingin sharing sama kalian ya. Bahwa ketika saya melihat, oke ini bullish engulfing, closing, ya. Kemudian saya turun time frame ke 15 menit, saya lihat dia konsolidasi. Kemudian close di atas VWAP. Ya, which is VWAP adalah salah satu tools yang recently kita pakai. Dan saya cukup, cukup apa ya, cukup seneng lah pakai si istilahnya VWAP ini ya. Karena cukup powerful sejauh ini. Dan setelah dia close candle lagi di atas daripada area konsolidasi, saya decide untuk entry long position. This time, saya entry impulsive. Marginnya lumayan besar. Dan, personally saya merasa bahwa, oke. If this happens, if this shit happens ya, it's gonna be the last time saya ngelakuin ini. But luckily, teman-teman, movement-nya ternyata sejalan. Ya, after 2 kali saya entry, the first time saya sell short, stop loss hit. The second time saya entry long, kemudian langsung ya, ngelihat harga turunnya kacang banget. Oke, saya decide untuk close position-nya. Karena itu saya tahu entry impulsive, saya tadi sudah mention juga. Dan akhirnya, ketika harga balik lagi naik dan close kondisinya secara trading setup ya. Atau trading strategy, saya lihat di sini closing bullish engulfing, which is bisa jadi justru, mereka nggak mau terlalu banyak buyers-nya. Ya, mereka pengen nge-flip buyers orang-orang itu untuk menjadi sell short dulu. Jadi, after mereka ngelihat ini as a sell short, mereka akhirnya bisa belanja banyak. Nah, di situlah akhirnya, saya pikir oke nih. Ya, harga balik naik, konsolidasi, close di atas, saya entry long position. Dan karena saya ngerasa pengen balas dendam ya, dari transaksi yang sebelumnya, saya nggak nyadar. Ternyata saya transaction di situ, karena posisi candle-nya sangat agresif. Jadi, saya masuk, dan ternyata marginnya lumayan gede lah. Ya, but once again, teman-teman, sharing ini, saya bukan pengen, istilahnya bukan pengen show off, atau bukan pengen pamer ya. Tapi lebih kepada, ini loh teman-teman, ya sometimes ini bisa terjadi sama kita. Dan kalau misalkan itu terjadi, Anda harus mengerti bahwa itu adalah transaksi yang beruntung. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya ketika posisi kita dalam keadaan impulsif, kita mengambil keputusan, itu sama aja kayak teman-teman ibaratnya mau putus ya, dengan pacar kalian. Tapi pada saat itu mungkin kalian sedang dalam keadaan emosi. Akhirnya apa? Mungkin kenangan selama 2-3 tahun yang sudah kalian bangun, karena satu masalah kecil yang kemudian dibesarkan karena pikiran kita sendiri, dan secara emosi akhirnya kita mengambil keputusan untuk berhenti berhubungan atau berhenti berpacaran dengan si pacar kita tersebut. Dan ternyata itu jadi keputusan yang kita sesali di kemudian hari. Ini saya beruntung, bisa dibilang beruntung. Ya, karena end result-nya, ini waktu saya tadi screenshot sekitar 0,3420 ya, sekarang udah 0,3480-an, which is gain-nya makin signifikan. Dan, ya, udah saya jaga juga dengan stop loss plus disini, kalau kalian bisa lihat ya, 0,3205, ya, probably saya akan naikin lagi nanti di kisaran 0,3260, dan lebih tinggi lagi kalau misalkan nanti dia bisa close di atas, dan saya juga pakai exponential moving average, jadi kalau misalnya 2-1-nya udah di break, saya mungkin akan close position pada loom ini. But once again everyone, yang saya pengen sharingkan disini adalah, bagaimana sebenarnya trade yang saya ambil ini, ini sangatlah impulsif dari psychology. That's why tadi saya juga nggak sharing lagi ke advance group, karena saya tahu, kalau saya sampai rugi lagi, ini gue bodoh namanya. Karena marketnya lagi agresif, kemudian saya sudah bilang juga bahwa, lebih baik stay away, but then, you know what, my feeling, my emotion, itu masih involved di dalam pengambilan keputusan pada saat transaksi ini saya execute. Dan itu adalah satu hal yang mungkin, menjadi pembelajaran saya paling penting untuk saat ini. Ya, memang sebelumnya teman-teman, saya pernah trade di forex market, ya, dari awalnya profit yang 100 ribu lebih, kemudian gara-gara saya pengen pertahankan posisi itu, dan saya pikir, wah nih newsnya kayaknya bakal sejalan nih, dengan analisa saya, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? malah posisinya itu berbalik jadi minus 900 dolar lebih. Ya, itu sebenarnya ada di story-nya. Ada beberapa yang bilang jadiin itu highlight, supaya bisa jadi pembelajaran untuk ke depannya. Tapi saya belum sempat untuk bikin itu jadi highlight. Oke? So, yeah, that's more or less about this trade, ya, about this psychology sharing, ya, sebenarnya lebih ke situ. Dan saya pengen teman-teman sebenarnya, kalaupun nanti next time ya kita ngelihat ada transaksi kayak gini, kemudian beruntunglah kalian bisa dibilang, kalian entry dengan keadaan impulsif, dan tiba-tiba jadi profit. Ketahui lah teman-teman, itu bakal jadi bad habit ke depannya. Ya, dan tentunya ini adalah satu bad habit juga yang saya sedang berusaha untuk atasin. Ya, personally, saya pengen lebih disiplin lagi, terutama untuk stop loss dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan udah stop loss plus, saya percaya dengan setup tersebut bisa perform, yaudah, saya tinggal tahan saja. Ya, jadi, nggak buru-buru ngambil keputusan yang bisa dibilang, malah diakibatkan oleh, ya, candle kayak begini, yang ketika pergerakannya impulsif. Oke? So, anyway teman-teman, ini luar biasa sekali turunnya ya, saya pengen cek dulu jadinya. Oke. Let me check. Oh, oke. Ya, it's dropped around 200 bucks, ya. Lumayan perisih sih, tapi ya oke lah, ya. But anyway, ya, itulah sharingnya teman-teman sekalian ya. Lebih dari 15 menit saya lihat ya, ternyata sharing kayak begini doang. Tapi mudah-mudahan bener-bener bisa jadi sesuatu ya, buat teman-teman. Once again, Anda harus bisa objektif, lihat setup ya, lihat trading plan, ketika memang itu terbentuk, tercipta di kondisi aset instrumen yang mungkin sedang kita hendak transaksikan. Paling ingat satu aja sih, kalau bisa teman-teman tetap disiplin dengan risk management. Karena kalau tadi saya sampai rugi, to be honest teman-teman, ini saya bilang sama diri saya, ini lu goblok, Vin. Ya, kalau ini sampai rugi, karena lu entry-nya impulsif, ini something yang saya mungkin bisa sangat menyesal ya, dan bisa mempengaruhi psychology saya ke depannya. But luckily, it's profit, so saya jadi confident juga, ya. But, next trade, probably, mudah-mudahan dalam keadaan overconfidence kayak gini. Oke, so saya nanti akan relaxasi dulu, besok hari minggu juga, mungkin akan take time ya, untuk istirahat sejenak, neutral kan, psychology, dan baru kemudian analisis lagi, dan mungkin trade lagi, pada saat weekday next week. Oke, so buat teman-teman advance group, bear with me, we're gonna make a lot of profit ya, mudah-mudahan bulan ini. Alright, so, everybody, Torchain ya, kita starting dari analisis Torchain, disini kita lihat time frame daily, sebenarnya saya ngeliat ada strong reaction candle, pada time frame daily, jadi kalau kalian lihat nih, trend line, trend line, trend line ya, low point, low point, kemudian ada strong rejection, pas banget terhadap low point itu, dan juga sedikit di atas SNR ini, ya, di kisaran 1637-an. Jadi, asumsi saya untuk Torchain atau rune adalah, kita bisa lihat bahwa, apa yang terjadi pada time frame panjang ini, bisa menjadi indikasi awal, dari potensi reversal. ya, jadi setelah harganya mengalami koreksi, kita tahu bahwa, overallnya, Torchain sebelumnya sangat strong, dan impulsif naiknya, dan somehow kita bisa ngeliat ada proses reverse ya, yang bisa dibilang cukup powerful, terjadi pada time frame 4 jam, bahkan Anda bisa lihat disini ada strong bull candle, after this pin bar, ya, tepat di area demand sebelumnya, dan, secara tidak langsung, harga juga berusaha untuk close balik di atas SNR, yang saat ini terbentuk. Jadi, dengan posisi tersebut, saya katakan, bukan saya katakan ya, saya tadi sempat analisis, bahwa saya ngeliat ini bahwa, oke guys, kita punya 2 area of interest, the first one adalah SNR, di kisahan 1617, ini saya marking dengan sebuah, tanda seru ya, disitu, karena memang, saya pikir ini adalah area yang, bisa di consider lah, untuk kita melakukan transaksi, kalau misalkan, somehow ada rejection, atau mungkin ada fake out ya, sama kayak loom tadi, ya itu bisa dipertimbangkan. Nah, area berikutnya adalah, ini, 0618, ya, di 155, yaitu merupakan golden ratio, area of interest, dan juga merupakan high point sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di situ, mungkin ada confluence, yang bisa kita manfaatkan, menjadi area yang mungkin, bisa dibilang, menghadirkan reaksi kembali pada buyers-nya. Jadi, kalau misalkan ada rejection, ada reaction dari sana, kita mungkin bisa decide untuk entry long position. Ya, jadi saya melihat torching run, ini lebih kurangnya, kalau memang dia respect terhadap trend line ini, maka kita bisa melihat, kondisinya seperti ini teman-teman. Ya, nanti dia bisa cenderung naik. Nah, nanti, bicara di atas, apakah dia akan membentuk semacam head and shoulders, nah itu udah lain ceritanya lah ya. Tapi, selama, kita melihat saat ini, secara reaksi market cukup positif, maka kita bisa manfaatkan. Ya, untuk saat ini, sebelumnya kita melihat triangle, dia breakdown, kemudian saya pikir di sini bisa develop jadi descending triangle, dan kalau turunnya kayak gini, wick-nya panjang banget ke bawah, kalian tahu bahwa ini bisa menjadi sebuah falling wedge pattern. Ya, jadi, inilah progress pergerakan pola ya, teman-teman sekalian. Kalau kalian mungkin tipikal yang suka dengan pattern, mungkin kalian awalnya melihat di sini adalah triangle. Ya kan, ketika dia break, dan ternyata dia ke pantul, ya, wah, ini malah jadi descending triangle. Ya, setelah dia break, dan ternyata ke pantul lagi, wah, ini malah jadi falling wedge pattern. Nah, ya, tipikal pola kan kayak gitu, teman-teman. Ya kan, terbentuk pola, setelah di break, jadi pola baru, setelah di break, jadi pola baru lagi. Ya, lama-lama kalian jahit pola ya, teman-teman. Bikin baju lah, ibaratnya. Nah, setelah dengan kondisi tersebut, kita melihat di sini bahwa, oke, intinya, kuncinya, kalau kalian pengen ambil long position. Pertama, tentuin dulu dong, first target kalian. Ya, saya di sini melihatnya menggunakan V-body Tracement, extension point 0,27, itu ada di sekitarnya 1,784. Jadi, kalau misalkan, ya, buat saya sih, mungkin ini decision untuk saya entry, nanti akan bergantung dari bagaimana si torching breakout, dari si, istilahnya trendline di atasnya ya. Jadi, kita kan kalau mau long, ya, berarti ada dua dong, antara kalian beli di bawah, misalkan ke pantul, kalian ke handle rejection, kalian lihat itu sebagai sebuah indikasi yang bagus, mungkin kalian akan design untuk entry seperti ini. ya, bisa juga, nggak ada masalah, ya kan, risk reward biasanya lebih bagus. Nah, kalau mau lebih confirm, maka, Anda butuh breakout terjadi, diringi dengan volume. Ya, mungkin pada saat breakout terjadi, Anda cuma cari small retest aja, di area high point terdekatnya, misalkan di sini, kalau Anda design untuk long position, dan stop loss-nya di previous low, tepat di booted candle-nya, itu juga masih bisa. Ya, saya pikir ini, bahkan bisa dapat up to 5R. Jadi, memang satu buah peluang yang menurut saya cukup menarik, karena didukung dengan kondisi time frame daily, di mana trendline dan juga support resistance-nya menurut saya masih bertahan, untuk torch-nya dengan baik. Dan sejauh ini, setelah kalian lihat adanya kenaikan impulsif, itu berikutnya kita cuma melihat penurunan yang cenderung korektif saja. Jadi, kalau misalnya dia sudah korektif di situ, ya nanti kita bisa design untuk entry kembali, kalau misalkan memang sudah terkonfirmasi dengan baik. Oke, dan next one, ini mudah-mudahan cukup jelas ya, by the way, analysis-nya bias saya masih bullish, but it all depends on bagaimana reaction-nya terhadap area-area yang saya marking ini. Kalau misalnya reaction-nya bagus, baru nanti akan saya follow up kembali. Oke, ini saya panjangin dulu ke sampingnya. Nah, oke. Slide dulu ke samping seperti ini, and ini juga sama, slide ke samping, ewan juga. Oke, teman-teman sekalian, next analysis yang di-request sama kalian juga itu adalah Phantom. Jadi, saya pengen bongkar sedikit untuk Phantom. Lihat lagi dari time frame weekly-nya, ini adalah beberapa key level yang kita sudah marking pada analysis sebelumnya. At least pada time frame daily, ini support resistance-nya menurut saya di whip ya, jadi dia bolak-balik naik turun, tapi pada akhirnya kalian bisa lihat, ya jebol-jebol juga ya, intinya bergerak di bawah support level juga. Terlepas dari pola, balik lagi, ya pola, ya kan, kalian lihat pola apa nih? Oh, ternyata mungkin nggak sih ini ngelihat sebagai falling wedge? Ya, saya pikir mungkin-mungkin aja, karena intinya dia turunnya kan terbatas, ya kan? Intinya kan itu. Kalau dibilang falling wedge itu apa sih yang menjadi kunci utamanya? kalian lihat turunnya pertama agresif, yang kedua jadi nggak terlalu agresif. Ya, yang kedua di sini, sorry. Yang ketiga juga sama, nggak terlalu agresif. Jadi apa? Kalau kita lihat progress kayak gini, bisa diambil kesimpulan bahwa sellers-nya itu lumayan struggling. Ya, untuk mempertahankan momentum mereka. Ya, jadi saat ini mereka berusaha setengah mati untuk menekan harganya, tapi ada yang nahanin juga. Jadi dia turunnya nggak terlalu jauh lah. Ibaratnya kayak gitu. Ya, ini adalah area demand. Mungkin bisa jadi patokan untuk sementara sebagai targetnya. Kalau misalkan FTM memang dibawa turun lagi, ya inilah area yang akan dicapai. Ya, secara target mungkin dia akan nyamperin ke level tersebut. Ya, itu di kisaran more or less-nya 0,17 dolar lah ya, kalau kita pembulatan. Nah, di time frame daily, eh sorry, di time frame hourly-nya, kalau kita lihat di sini, ya apa sih yang terjadi? Oh, sebelumnya di sini saya ekspektasi harga bisa nanjak, tapi ternyata kehilangan momentum, benar-benar kehilangan momentum, dan FTM balik arah ya. Bisa dibilang turun lebih agresif. Ini kalau kalian lihat, ini kan sebelumnya nih, ya kan? Kita melihat bahwa, wah ini kayaknya adalah trendline nih, ya kan? Trendline-nya udah berhasil di break, dan setelah dia berhasil di break, ternyata bukannya naik lebih tinggi, atau dia create higher low, malah ternyata malah makin turun. Nah, inilah kenapa sometimes, kalau kalian melihat kondisi kayak gini, terus kalian desain untuk entry long, itu entry impulsif, dan bisa saja, malah tidak perform ya, karena, kalau misalkan kita melihat di FTM, ini kan posisi dia, trendnya tuh datangnya dari turun. Ya, trendnya tuh bukan datangnya dari naik gitu ya. Jadi, kalau misalnya trendnya datang dari turun, at least kita butuh more confirmation, yaitu dengan higher low-nya. Kalau udah ada higher low, kita lihat di sini ada market structure shift, time frame 1 jam, mungkin dia udah benar-benar balik flip lagi, di situ baru sebenarnya ideal banget, untuk entry long position. Tapi faktanya adalah, ini kan, kalau kita lihat ya, secara harga, pada akhirnya dia turun lagi, tidak mampu create higher high, sorry, higher low, dan sekarang kita bahkan udah di bawah support level yang terakhir. Jadi, ini kalau saya marking, ini time frame 4 jam ya, saya lihatnya ini area crucial nih, teman-teman. Oke, ini saya marking, nah, lebih kurangnya 0,1850-60, itu adalah area crucial ya, ini S&R crucial, kalau misalkan si FTM di sini kena reject, nah, ini berarti ada potensi untuk turun lagi, lebih lanjut. teman-teman tambahin lagi, FIBO retracement, guess what, ya ini udah deket banget sama FIBO 61,8, jadi memang ini adalah area crucialnya, untuk dia mengkonfirmasi potensi lower high, before we see another lower low, dan balik lagi, time frame daily, kemana nih arahnya, oh, ya, targetnya, tadi 0,17, ya ini kalau kita lihat nih, S&R yang tadi saya marking ya, di time frame 4 jam, ini yang terjadi di time frame daily, ya ini kalau saya tambahin daily, nah, kalian bisa lihat tuh, S&R-nya, di sini lah yang nahan ya, jadi kalau misalnya somehow si FTM di sini, kalau memang dia pengen bullish ya, ibaratnya, yaudah pasti, minimal dia harus close dulu dong, di atas S&R-nya, dan, kalau misalkan kita mau dia lihat, bener-bener perform dengan signifikan, Anda harus melihat Phantom sukses take out area ini dulu, ini adalah area supply yang paling pentingnya, ya untuk si Phantom, karena setelah lihat turun yang agresif ini, kita belum melihat ada retest ke sana, jadi jatuhnya ini seperti area fair value gap, ya, dengan, sorry, area imbalance atau fair value gap, dan supply-nya itu ada di atas FVG tersebut, jadi kalau misalkan ini yang terjadi, umumnya sih harga biasanya akan retest ke sana, tapi balik lagi, ini kan S&R juga key level ya, kalau kita lihat disitu udah ada rejection, ya, maka very likely kita akan melihat, FTM lanjut turun lagi, ya, jadi jatuhnya di time frame daily adalah, break, and retest, and then another follow up the trend, ya, lebih kurangnya kayak gitu teman-teman sekalian, alright, so untuk FTM, saya jelasinnya mungkin quick aja, karena saya pengen lihat gambaran besar, ya, kita nggak bahas dari time frame kecilnya, karena saya ngelihat saat ini, belum ada ya, opportunity-nya, kalau misalkan mau di sell short, sebenarnya, mungkin alangkah lebih baik untuk sabar menunggu ya, sampai adanya break di bawah level ini dulu, oke, karena kalau kalian lihat tadi, ini kan per dia reverse ya, kalau kita lihat ini reverse, di sini dia create higher low, ya, di sini retest terhadap higher low-nya, dan langsung mantul naik lagi, bahkan dia bisa dibilang sudah mampu create higher high, ya, di sini dia create higher high, dan di sinilah area supply, atau, sorry, area demand-nya dia, jadi kalau misalnya si harganya dia turun, mungkin ketahan lagi di sini, dan dia naik lagi, ya, itu berarti momentum untuk FTM menajak lagi, ngetes ke area supply di atas, ya, itu masih ada, ya, simpelnya kayak gitu teman-teman, kalau saya ngelihat FTM, dari time frame daily, ke hourly, 4 jam, dan 1 jam, plus, Torchain atau run, tadi saya sudah jelaskan, detailnya, mudah-mudahan teman-teman sekalian, sudah dapat informasi, secara detail ya, nanti untuk price action-nya, chart, baik itu run, dan juga FTM, akan saya reshare lagi, di grup telegram, make sure kalian gabung di grup telegram kita, it's free, dengan klik link yang ada di deskripsi, itu aja teman-teman, ya, dan terakhir, untuk penutup, ya, loom, atau, loom network di sini, ya, personally, saya masih hold position-nya, dan saya sudah set stop loss plus juga, ya, saya pengen lihat ya, nanti kalau misalkan di sini, dia tidak mampu bertahan, ya, mungkin, 0,32, ya, 0,32 dollar, akan menjadi exit point saya ya, untuk stop loss placement, sementara memang saya ditaruhnya di sana juga, 0,32, 0,5, oke, so, itu dia teman-teman, sharing saya, seputaran, ya, curhat-curhat saya juga ya, seputaran psychology, seputaran bagaimana saya melihat market, dan apakah itu betul atau salah, ya, itu adalah pandangan aja yang saya bisa bagikan ke teman-teman, karena in the end, buat saya pribadi ya, sebisa mungkin kita pengen coba untuk berusaha sedisiplin, mungkin, ya, tidak melakukan transaksi dengan, efek dari psychology, atau emotional, karena kedepannya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai, apa ya, konsistensi lah, kalau kita mengharapkan kita pengen punya hasil yang konsisten, ya, itu nggak bisa, kalau misalkan setiap kali kita trade, ada campur tangan dari emotion atau feeling, jadi terlepas dari apakah transaksi itu profit, atau tidak, menurut saya itu adalah habit yang mungkin sebaiknya, kita coba untuk kurangin, oke, mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat, God bless buat teman-teman semuanya, happy weekend, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya, cheers guys, bye-bye,